Intro 7 calon pekerja migran Indonesia atau TKI ilegal berhasil diselamatkan oleh petugas Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI dari penampungan yang berada di kawasan Cipubur, Jakarta Timur, Rabu Malam 7 korban calon TKI ilegal tersebut kini diamankan di kantor BP2MI DKI Jakarta, Ciracas, Jakarta Timur Kepala BP2MI Beni Rahmadi pun langsung menemui para korban TKI ilegal yang akan diberangkatkan Dari hasil keterangan korban, mereka mengaku masih ada belasan orang lain lagi yang berada di penampungan yang akan berangkat ke luar negeri Dari keterangan tersebut, Beni langsung menerjunkan anggotanya untuk melakukan penyelidikan Selain itu, seorang korban mengaku tidak tahu kalau mereka menjadi salah satu korban TKI ilegal Karena butuh pekerjaan dan iming-iming gaji yang lumayan, mereka pun akhirnya terbuah rayuan para calon migran ilegal tersebut Menurut keterangan Beni, selain 7 orang dari penampungan di kawasan Cibugur, BP2MI juga berhasil menggagalkan korban TKI ilegal dari Tanjung Pinang Sebanyak belasan orang Sementara itu, Kepala BP2MI Beni menghimpul kepada seluruh warga Indonesia Agar selalu memperhatikan legalitas para calon pekerja Indonesia Dan memastikan keberangkatannya resmi di hadapan hukum saat akan bekerja ke luar negeri untuk menghindari TKI ilegal Malam ini kembali kita menyelamatkan 7 ibu-ibu yang hampir menjadi korban penempatan ilegal Mereka berangkat dari berbagai daerah di tanah air Dari Indramayu, kemudian dari Kerawang, Jawa Barat, kemudian Sukabumi Mereka hampir saja diberangkatkan dengan negara tujuan Qatar Transit di Irbil Transit di Qatar, kemudian negara tujuannya adalah Irbil Irak Bayangkan negara konflik Timur Tengah Kita sejak tahun 2016 sudah tidak boleh lagi menempatkan untuk sektor pekerjaan rumah tangga Tapi 7 orang ini hampir menjadi korban Tidak hanya 7 orang untuk hari ini Di Tanjung Pinang ini ada 19 calon pekerja Migran yang hampir diberangkatkan ke Singapura Untuk pekerja rumah tangga Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton!